Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Bermain dan bermain inilah anak-anak Dan memang di usia ini waktu anak-anak lebih banyak untuk bermain Selain memang sudah naluri ke kanak-kanakannya Era ini memang menjadi masa anak beradaptasi dengan lingkungannya Karena usianya yang masih dini dan berpikirnya belum sempurna Maka mereka pun belum mendapatkan beban kewajiban Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Artinya semua perbuatannya belum diperhitungkan Lalu bagaimana jika mereka melakukan amal soleh? Misalnya beribadah, mengaji, sholat di masjid ikut bersama orang tuanya Apakah amal solehnya untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya? Sebagaimana diyakini sebagian masyarakat? Anak kecil sekalipun belum balik dan belum dikenai kewajiban beramal soleh Jika melakukan perbuatan baik dan amal soleh memang tetap mendapatkan pahala Tetapi pahalanya bukan untuk orang tuanya Pahala itu tetap untuk si anak sendiri Namun demikian bukan berarti orang tua tidak mendapatkan apa-apa Dalam hal ini bahkan orang tua mendapatkan pahala yang sama dengan yang diraih sang anak Karena mengajari anaknya, mengarahkannya kepada kebaikan dan membantunya untuk mewujudkan kebaikan itu Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas Radyum Rahu Adhum Beliau menceritakan Beliau menceritakan ada seorang perempuan mengangkat anaknya seraya berkata Wahai Rasulullah apakah anak ini juga mendapatkan pahala haji? Beliau menjawab Benar dan engkau mendapatkan pahala Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa anak kecil yang melakukan ibadah haji Pahala hajinya milik anak kecil tersebut Sementara ibunya mendapatkan pahala karena telah menghajikan anaknya Mendapatkan pahala dari pihak lain tak hanya untuk orang tua saja Siapapun orang mukmin yang mengajarkan kebaikan dan kesolehan kepada orang lain Seperti mengajari orang yang ada di bawah tanggungannya Seperti anak yatim, kerabat bekan, pembantu atau selain mereka Maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala kebaikan orang yang diajarinya Karena Nabi SAW bersabda Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain Maka dia mendapat pahala Sebagaimana pahala seperti orang yang mengerjakannya Hadis Riwayat Muslim dalam sahihnya Di samping itu hal-hal semacam ini termasuk ta'awun Atau tolong menolong dalam kebaikan dan takwa Dan Allah SWT yang bisa memberikan pahala untuk itu semua Wallahu'ala Terima kasih telah menonton!